Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR menghadiri Preklarasi Millennial Road Safety Festival di kawasan Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu Pagi. Presiden Joko Widodo juga menyempatkan diri menyapa serta bersuaf foto dengan ribuan masyarakat Kota Palembang. Dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menjadi pelopor bijak dalam berkendara. Caranya dengan mentaati peraturan dan melengkapi diri dengan alat keselamatan selama berkendara di jalan raya. Karena kecelakaan lalu lintas berada di peringkat kelima penyebab kematian. Yang nomor lima itu kecelakaan lalu lintas. Hati-hati, hati-hati betul. Karena kalau ada kecelakaan, kemudian masuk rumah sakit, sudah menjadi masalah besar bagi keluarga kita. Hati-hati dan berkendaraan. Selain menghadiri deklarasi Millenial Road Safety Festival, Presiden menyaksikan pemecahan rekor muri kain jumputan terpanjang sejauh 1,1 km. Ada 500 motif kain jumputan yang dibentangkan di atas simpatan Ampera. Presiden Joko Widodo juga rencananya menghadiri pertemuan dengan petani karet yang ada di Desa Sembawa, Kabupaten Musimanyu Asin. Serta menghadiri giat internal reuni alumni sesumsel. Andi Anishanunggaha melaporkan untuk NET.